BWS Maluku Tara evaluasi DAK bidang irigasi dan infrastruktur pengendalian banjir 2022 Direkturat Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai atau BWS Maluku Tara laksanakan sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang irigasi dan infrastruktur pengendalian banjir tahun 2022 di wilayah Provinsi Maluku Tara Kegiatan sosialisasi tersebut melibatkan perwakilan PEMDA masing-masing di 10 kabupaten kota Maluku Tara Dalam sosialisasi itu menghadirkan 2 narasumber Kementerian PUPR berlangsung di Restoso Rasa Ternate pada Senin 12 Desember 2022 Mereka masing-masing Subkor Wil 1, Subdit Cantek, Irigasi, dan Rawa Direkturat Irigasi, Rawa Dirjen SDA Kementerian PUPR Vinalondang Kemudian Subkor Kapus Fasilitas Infrastruktur Daerah atau FID Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Ari Prasetyo Sugen Kepala BWS Maluku Tara Kalpinur menyebut kegiatan ini merupakan sosialisasi DAK untuk Provinsi Maluku Tara Dalam sosialisasi tersebut melibatkan PEMDA masing-masing kabupaten dan kota di Maluku Tara Tentu dana tersebut merupakan dana APBN Olehnya itu perlu dievaluasi Dana itu lewat kita Jadi kita juga wajib untuk melakukan evaluasi agar bisa tepat sasaran ucap Kalpinur Dalam sosialisasi tersebut diharapkan PEMDA harus bisa memenuhi beberapa kriteria dalam pengelolaan dana tersebut Seperti halnya di PEMKOT Tidore jadi satu-satunya contoh dengan pembangunan bendung terbaik Tentu ini akan menjadi contoh positif bagi PEMDA lain dalam pengelolaan DAK ke depan Untuk tahun ini lanjut Kalpinur DAK dalam pembangunan bendung capai 19 miliar rupiah namun perencanaan di 2023 Jadi PEMDA Tidore ini sangat baik dalam pemahaman usulan bendung terbaik jadi itu ada prosedur dalam pembangunan Jelasnya Di sisi lain juga untuk PEMDA lain diharapkan untuk usulan itu harus dengan baik dan matang agar pembangunan DAK tepat sasaran Tentu itu harus ada koordinasi yang bagus baik PEMDA maupun BWS Dengan begitu sangat diharapkan daerah bisa serap anggaran DAK ini Yang paling utama juga harus dilaksanakan tepat sasaran agar bisa bermanfaat bagi masyarakat harapnya Untuk DAK 2022 sendiri kata kepala BWS sebanyak 27 miliar rupiah untuk 5 PEMDA baik provinsi dan 4 PEMDA kabupaten dan kota Di antaranya ada Kota Tidore, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, dan Pulau Morotai Kita juga berharap dengan sosialisasi ini Tentu untuk dana DAK tahun ini dengan jumlah tersebut Di tahun berikutnya bisa bertambah lagi setelah adanya sosialisasi ini PEMDA masing-masing bisa menyiapkan perencanaan-perencanaan dengan baik tentunya Harapnya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya